Saat dilakukan perawatan, kapal tanker MT Kakelela meledak lalu terbakar di galangan kapal PT Warunasi Biar Indonesia di Belawan pada Senin 11 Mei pukul 8, waktu di sebagian barat. Camat Medan Belawan Ahmad SP mengatakan, peristiwa itu mengakibatkan 12 pekerja galangan kapal PT Warunasi terluka dan dibawa ke rumah sakit PHC Belawan. Dilansir oleh kompas.com, untuk saat ini 12 pekerja yang terluka sudah mendapatkan perawatan. Dari informasi yang didapat, 12 pekerja tersebut bekerja di bagian atas atau di luar kapal. Kapal tanker MT Kakelela sebanyak 250 meter tersebut digunakan untuk mengangkut minyak. Informasi lain menyebut kapal itu sudah menjalani proses perbaikan selama 2 minggu. Petugas Damkar yang bertugas memedamkan kebakaran itu mengatakan, sebelum kapal itu terbakar, terdengar ledakan sebanyak 5 kali. Saat kapal terbakar ada 50 anak buah kapal atau ABK yang sempat terjebak. Namun untungnya, para ABK itu berhasil diselamatkan oleh petugas pemedam kebakaran melalui tangga darurat yang dibentangkan di samping badan kapal. Kapal tanker Tengakar, lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya